Selamat sore, Shalom Salam nama sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian Orang-orang yang dikasih Tuhan Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan Dengan judul Berhasil Dalam Rencana Allah Berhasil Dalam Rencana Allah Sepanjang bulan Januari ini kita sedang Merenungkan firman Tuhan tentang visi, tentang mimpi Vision, God's vision Dan saya berdoa supaya firman Tuhan yang sudah ditabur Sepanjang bulan Januari ini Boleh menjadi fondasi dan dasar yang kuat Untuk kita menjalani bulan-bulan berikutnya Agar kita semantiasa boleh menjadi umat yang ada di hati Tuhan Ada di pikirannya, ada di rencananya Oh haleluya Nah hari ini saya mengajak kita bersama-sama melihat Satu tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10 Kitab satu tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10 Mari kita baca bersama-sama ayat ini Dua, tiga Daripada malam petaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Dan Allah mengabulkan permintaannya itu Dari doa Yabes ini Ada sebuah lagu profetik yang diciptakan oleh adik Bapak Rohani kita Dita Dr. Nikonya Rahadut Nyotor Raharjo Yaitu Ibu Christine Faradnimela Dan lagu ini berdasarkan ayat 10 Yang tadi kita sudah baca Doa Yabes Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan Saya mau kita bersama-sama menyanyikan lagu profetik ini Supaya di sepanjang tahun 2017 ini Apa yang menjadi seruan Yabes Boleh juga dialami oleh hidup kita Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah Dan memperluas daerah kita Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita Dari malam petaka Sehingga kesakitan tidak perlu menimpa hidup kita dan keluarga kita Dimuliatanlah nama Tuhan Yesus Kristus Dikengapilah seluruh keadaanmu dalam hidup kami Tuhan Haleluya Kiranya Kau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas Ada yang sama berlara Dan kiranya Tak akan ku menyertai aku dan melindungi aku Daripada malam petangkan Setingkat kesakitan tidak berhimpat Aku, alhamdulillah, kiranya Kau memberkati alamku, berlipat iman Dan memperluan Tidak enakku Dan kiranya Karena ku menyertai alamku Dan melindungi alamku Daripada malam petangkan Setingkat kesakitan Tidak menimpa Aku Setingkat kesakitan Tidak menimpa Aku Setingkat kesakitan Tidak menimpa Aku Haleluya Sudara sekalian Bagi orang-orang Israel Atau orang-orang Yahudi Sebuah nama Itu memiliki arti yang sangat penting Orang tua itu Orang tua Israel Akan memilih nama Untuk anak-anaknya Dengan harapan Supaya nama itu Bisa mewujudkan Kerinduan yang baik Dari orang tuanya Memwujudkan harapan yang baik Dari orang tuanya Dan Saya pikir Di Indonesia Seperti suku Jawa Karena saya lama di Jawa Tengah Saya tahu Bahwa orang tua Jawa Juga seperti orang Yahudi Sudara Jadi ketika mereka Memberi nama anak Itu ada maknanya Sudara Ada harapannya Ya Mereka mengharapkan Anaknya selamat Selamat Maksud saya Dikasih nama selamat Ya Mereka berharap Anaknya beruntung Dikasih nama berjo Ya Widodo Rahayu Mereka berharap Damai sejahtera Sentosa Dikasih nama Santoso Ya Seperti aku Dedy Santoso Ya Saya tanya Sama papa Mama saya Kenapa dikasih nama Dedy Santoso D Karena lahirnya Desember Santoso Supaya Hidup kamu Bahagia Sentosa Selantiasa Amin Ya Sudara ya Setiap orang tua Pasti akan memberikan nama-nama yang bagus Kepada anak-anak mereka yang ada maknanya Namun tidak demikian dengan ibu Yabes Sudara nama Yabes itu Yabes dalam bahasa Ibrani Itu artinya dibuatnya berduka cita Yabes dibuatnya berduka cita Ya tadi kita sudah lihat di ayat 9 Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan Jadi secara literal dapat dijelaskan bahwa Ia Yabes ini menyebabkan ibunya itu menderita kesakitan Sehingga berduka cita Sebuah nama Yang sama sekali tidak menguntungkan untuk hidup dan masa depan Yabes Saya gak tahu ibunya ini kesakitan apa Hanya Tuhan yang tahu Tapi saya pikir ini sakitnya luar biasa Sampai dia memberikan sebuah label Yang berlaku seumur hidup Untuk anaknya Sudara Dan ini menyusahkan hidup Yabes Minggu lalu Ibu Yohana Han juga kan protes ya kan Karena dikasih nama yang jadi bahan cipiran gitu ya Nama Korea Utara apa Orang Korea Utara gitu Jadi ledekan Jadi ledekan dan dia merasa malu dengan nama itu Tapi akhirnya dia mengerti dijelaskan oleh orang tuanya dan dia menerimanya Nah kira-kira begitu loh Tapi Yabes lebih parah dari Ibuhan ya Dia tumbuh dan dibesarkan dengan sebuah nama yang dibenci oleh semua orang Ini saya coba mendramatisir ya Tidak ada di Alkitab Bisa jadi Yabes ketika bertemu dengan teman-teman sepermainannya Ketika dia masuk TK, SD gitu ya Dia bisa jadi dibully Bisa jadi dia dipucilkan Bisa jadi dia mungkin Ini saya dramatisir ya Dia dibawa pohon gitu ya Sambil main-main Menyendiri maksud saya Menyendiri ya Dibawa pohon Kenapa? Karena teman-temannya semua ngejauhin dia Karena mereka Tahu nama itu nama yang jelek gitu ya Jadi Ini anak bikin susah Ibunya Bikin ibunya berdupacita Mana anaknya? Tuh culun banget tuh Ada di pohonnya Maksudnya sambil Muram Ini saya dramatisir sih Gak ada di Alkitab Tapi yang jelas Yabes itu mengalami penolakan dari orang tua kandungnya Dari ibunya Nah bapaknya kemana gak tau Bisa juga sih mungkin lagi melahirkan Yabes Bapaknya selingkuh Jadi ibunya kepalitan Anaknya yang jadi korban Gak tau saya Yang jelas Nama Yabes itu Menjadi sebuah stigma Seumur hidup Apa itu stigma? Saya coba Cek saudara ya Stigma itu adalah Pandangan orang yang menilai diri kita secara buruk Atau negatif Vonis Vonis Ini anak Tidak berguna Anak bodoh Anak sial Dan lain sebagainya Nah stigma itu bisa datang dari Orang tua kita Orang tua kandung Bisa loh Ya orang tua kandung Bisa dari Keluarga Teman Tetangga Nah saya gak tau Karena ini bukan community of love Bukan cool Jadi gak bisa tanyain satu-satu Kalau Sunday service Ya sudah lah dengarkan saya saja Nah Tapi kalau di cool Hari Sabtu jam 7 malam Di rumah misi Kita saling sharing satu-satu dengan lain Jadi saya dorong Jemaat Yuk kita ikut community of love Cool di rumah misi Setiap hari Sabtu Selain kita makan enak Kita juga bisa berbagi gitu Karena Saya tau Tidak semua kita punya keluarga yang ideal Lingkungan yang ideal Sejak lahir Sampai Kita dewasa sekarang Dan saya gak mengerti stigma apa Ya stigma apa Yang ada dalam pikiran saudara Tentang diri saudara Ya itu Bisa aja ditanyanya Waktu kita sharing di cool Memang saudara Stigma apa Yang ada di dalam diri saudara Tentang diri saudara sendiri Rancangan Tuhan Orang tua Atau situasi Dan keadaan saudara Ya ada sebuah potensi Yang berkata You do what you think And you think What you believe Jadi kita itu melakukan Apa yang kita pikirkan Dan kita memikirkan Apa yang kita percayai Tentang diri kita sendiri Nah kalau sejak kecil Orang tua kita Atau teman-teman kita Sering sekali mengucapkan Contoh ya Kamu anak sial Bisa apa kamu Bodoh Gak berguna Jelek Gitu ya Mungkin ya Saya gak tau Kalau itu diucapkan berulang-ulang kali Saudara Dalam satu hari Misalnya diulang-ulang terus Maka dalam satu tahun Label itu jadi stigma Jadi belief Dalam diri dia Nah itu ketahuannya Nanti misalnya Dia ada di gereja Dia denger firman Tuhan Yang berkata Engkau berharga Dan mulia di mata Tuhan Dia akan reject Tolak Bohong firman Tuhan Bohong Aku gak percaya Ya atau ketika Biasa ya song leader Atau pendeta Ayo beri salam Kanan kiri Bilang kamu very special Ya begitu di salamnya You are very special Dia senyumnya senyum kering Bohong Ya Ngomong doang Lip service Lip service Mulut manis Mulut manis Aku kok special Aku jelek Bodoh Dan lain sebagainya Saya gak tau Karena saya bisa lihat Senyuman yang kering Sama senyuman yang Yes percaya Yes I'm special Itu beda Dan setiap orang Punya stigma masing-masing Dalam hidupnya Nah problem yang dihadapi Oleh Yabes Itu stigma yang buruk Dari ibu kandungnya Sudara Dan itu seperti sebuah Kutukan Dan sebenarnya wajar saja Kalau Yabes Berpikir bahwa dia Orang yang membawa sial Bagi keluarganya Dia udah bikin Menderita ibunya Dan dia juga udah Saya lihat dia juga merasa Bahwa dia gak layak Tapi yang menarik Sudara Ketika saya baca Alkitab Meskipun Yabes Mengalami penolakan Dari ibunya Meskipun dia punya stigma yang buruk Punya label yang buruk Yang suram Orang Indonesia bilang Madesu Masa depan suram Begitu ya Tapi yang menarik buat saya Yabes Memiliki respon yang benar Katakan respon yang benar Respon yang benar Kalau kita baca ayat 10 Dikatakan Yabes Berseru Kepada Allah Israel Alkitab gak catat Yabes kepahitan Sama ibunya Alkitab gak catat Yabes menyalahkan ibunya Gara-gara ibu sih Kasih nama Yang menjadi utungan Buat saya Jadi saya sial nih Karena ibu yang kasih nama Seperti itu Tidak tertulis di Alkitab Dia tidak salahkan ibunya Dia tidak salahkan Tuhan Ya kan Dia tidak salahkan lingkungan Di sekitarnya Dia tidak dendam Tidak menyimpan kemarahan Kepada siapapun Tapi dia berseru Kepada Allah Israel Allah Abraham, Ishak, dan Yaakub Yang kita kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saya melihat Dia punya respon yang benar Yabes percaya Bahwa Allah Mau dan mampu Mengubah Nasib hidupnya Percayakan saudara Allah mau dan mampu Mengubah Nasib saudara Apapun stigma Yang saudara dapat Dari orang tua saudara Saya tidak tahu itu Atau mungkin sudah dibully Oleh teman-teman saudara Selama ini Dengan sebuah level Yang buruk Yang membuat saudara Jadi orang yang muram Minder Dan gak berani Berhadapan dengan orang Sudara gak berani Melakukan sesuatu Untuk maju Karena saudara merasa Sudara jelek Sudara gak mampu Sudara gak punya apa-apa Gak berguna Gak berharga Saya gak tahu Tapi apapun itu Sudara bahkan Sekalipun Amit-amit ya Tapi sekalipun Sudara anak yang tertolak Ditolak oleh orang tua Sudara sendiri Ditolak oleh keluarga sendiri Apapun masa lalu Sudara yang sudah menjadi trauma Sudara Sudara percayalah Kalau Yabes bisa berubah Dan mengalami terobosan Maka saudara pun bisa berubah Dan mengalami terobosan Amin Oleh karena itu Penting sekali Sudara Untuk kita Belajar bersama-sama Prinsip-prinsip Kebenaran firman Tuhan Dan yang menarik Di ayat 10 Alkitab berkata Allah Mengabulkan Permintaannya itu Berarti doa Yabes Sesuai dengan Kehendak Allah Betul? Doa Yabes sesuai dengan Kehendak Allah Berapa banyak dari sudara yang rindu Doamu Sesuai kehendaknya Boleh lambatkan tangan tinggi-tinggi? Bilang sama kanan tinggi Mari kita lakukan firman Tuhan Firman Tuhan apa yang mau dilakukan? Oke Saya akan bagikan secara cepat Sudara Karena ada cukup banyak Isi dari doa Yabes ini Yang tadi kita nyanyikan bersama-sama Sudara siapkan catatan sudara Doa yang pertama Seruan yang pertama Dikatakan Kiranya Engkau Memberkati aku Berlimpah-limpah Yabes berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Sudara Menarik buat saya Menarik buat saya Dia minta berkat Tuhan yang melimpah-limpah Berarti dia percaya Rancangan Tuhan buat hidupnya Adalah rancangan yang besar Amin Berarti Yabes percaya Visi Tuhan Mimpi Tuhan dalam hidupnya Adalah visi dan mimpi yang besar Yabes percaya Bahwa rancangan Tuhan buat hidupnya Bukan rancangan kecelakaan Melainkan rancangan Damai Sejahtera Untuk memberikan hari depan Yang penuh dengan Pengharapan Yeremia Pasal 29 Ayat 11 Dan saya percaya Ini tidak hanya berlaku Bagi Yabes Tapi juga berlaku Bagi saudara orang-orang Yang ada di dalam Kristus Rasul Paulus berkata Dia Kristus Dapat berbuat Jauh lebih besar Dan jauh lebih banyak Dari apa yang bisa saudara pikirkan Dan doakan Apa yang gak pernah terlintas Di mata saudara Di telinga saudara Gak pernah saudara Gak pernah timbul di hati Semua disediakan Bagi orang-orang yang mengasihi dia Amin Saya percaya Saudara pun bisa mengalami ini Tapi ada konsekuensi logis Dari doa ini saudara Ketika kita berdoa Minta berkat Tuhan Yang melimpah-limpah Berarti kita percaya Rancangan Dan visi Tuhan itu Besar buat hidup kita Memang kalo bicara visi Tuhan Itu lebih besar dari Sekedar cita-cita Ya kalo cita-cita kan Kayak lagunya Susan Eh Susan Gitu loh Yang lagu itu loh Cucat, cucat, cucat Besok gede Mau jadi apa Yang gak tau gak apa-apa Ini angkatan ke Melvin Angkatan ke Melvin Kenapa Yang imut-imut Bunda-muda Disini gak ngerti Tapi dulu di Indonesia Tuh ada lagu itu Yang so gede Mau jadi apa Aku Mau jadi Dokter ya Lupa deh saya Saya lupa lah Pokoknya mau jadi dokter lah Mau jadi Guru lah Mau jadi Apa sih Ya macem-macem lah Saudara Itu kan cita-cita Tapi kalo kita bicara God's vision Itu jauh lebih besar Dari sekedar Cita-cita pribadi ya Pengen Pengen married usia sekian Pengen punya rumah Pengen punya Aduh itu kecil banget tuh Saudara Ya itu dibandingin visi Tuhan Visi Tuhan itu Sangat besar Dan Karena besar Maka butuh pro Proses Gak bisa instans Jadi saya memahami Kemarin waktu kita kumpul Di Pension Lihelo Pension Di daerah Yongin Sebelum kita main Salju Ada yang main ski Ada yang main snowboard Ada yang main Nonsalme Nonsalme Sama anak-anak Seusia Nathan Ya itu saya Sama beberapa wanita Gak sebut nama ya Saya Temennya kanan kiri Kok seusia Nathan Nathan itu anaknya Kok Melvin Ya kecil-kecil Ya sebenernya Tapi seru loh Ya Tapi saya gak mau cerita itu Nah Kemarin kita Ada dua sesi kan Di hari pertama Yang sesi kedua Saya bagikan saudara Lembaran kusioner Kerinduan hati Untuk mengetahui Panggilan Tuhan Dalam hidup saudara Dan saya lihat Memang gak semua Saya amatin Tapi setiap grup Saya coba datangin Ada beberapa orang Yang sudah ketemu Fokus satu gitu ya Jenis orang yang dilayani Dan jenis masalahnya Tapi ada juga yang Masih tiga Empat Lima gitu ya Mungkin itu yang multi talent ya Mau ini juga Mau itu juga Semua gitu Jadi memang belum bisa fokus Gak apa-apa Saya bilang it's okay Karena memang butuh Pro Proses Jangan dipaksa Bahkan kalau sudah gak bisa isi Itu pun Ya gak apa-apa juga Tapi lembarannya itu Paling kira sudah bawa pulang Dan direnungkan Karena saya percaya Tidak pernah ada yang kebetulan Kita ada di dunia ini Untuk menyelesaikan Rencana Tuhan Dalam hidup kita Amin Bukan sepeda Untuk menikah Punya anak Lalu Apalagi jadi kakek nenek Lalu mati Kalau begitu Blackie juga bisa Blackie Blackie kan juga kawin Punya anak Terus mati Lalu Apa bedanya kita sama Blackie Blackie itu siapa ya Tanya sama Intan Siapa Blackie Kita tentu Gak sama dong Masa cuma kawin Punya anak Itu mah kucing juga bisa Manya tikus Lebih banyak lagi ya Kenapa ini ngomongin tikus Saya stres sama tikus Gok gitu ya Malu beranak banyak banget ya Ampun Nah saudara Kembali kesini Ya Kembali kesini Kita ini adalah gambar Allah Amin Kita diciptakan secara mulia Kita buatan Allah Diciptakan dalam Yesus Yesus Ada misi Tuhan Ada panggilan Tuhan Dalam hidup saudara Dan saudara Perlu mempersiapkan diri saudara Katakan mempersiapkan diri Mempersiapkan diri Ya Visi yang besar Diputukan kapasitas yang besar Jadi kalau saudara Berdoa minta berkat Tuhan yang berlimpah-limpah Selalu harus tahu Kelimpahan berkat Pertama-tama Itu dimulai dari jiwa kita Dari hati kita Dari pikiran perasaan Dan kehendak kita Banyak orang Tidak bisa mengalami Keberhasilan Dalam rencana Allah Karena hatinya sempit Hatinya kecil Ya Saudara Allah Tidak bisa memberkati Orang yang hatinya Masih gak beres Orang gak bisa Memberkati orang Yang masih insecure Insecure tuh Merasa gak aman Dengan orang lain Jadi kalau melihat orang lain Lebih berhasil Punya pacar duluan Merit duluan Atau punya uang lebih banyak Uh dia rasanya Ya gak seneng gitu ya Coba tanya sama kanan kiri Kamu gitu gak? Ya saudara kalau melihat teman saudara Punya pacar duluan Terus lebih kaya Lebih pinter Gitu Saudara kira-kira Gimana? Suka cita? Ada banyak orang yang insecure Merasa ada Saingan Saingan Ada saingan Ya Didrive oleh iri hati Envy Saudara ya Alkitab bilang iri hati Membusukan tulang loh Itu merugikan produktivitas Saudara sendiri Kalau saudara Hanya didrive oleh iri hati Dengan orang lain Saudara harus hati-hati Ya Kalau orang-orang masih suka marah Menyimpan dendam Orang-orang kepahitan Orang-orang seperti itu Gak bisa dipakai Untuk visi Tuhan yang besar Kenapa? Karena berbahaya Saudara Orang yang masih punya konflik batin Yang masih BTT Butuh tati-tayang Yang Mintanya dilayani Mintanya diperhatiin Gitu ya Mintanya disemangati Didoain Gak salah sih Didoain Disemangatin Dilayani Gak salah Tapi kalau dari tahun ke tahun Sampai umurnya udah banyak Gitu ya Belasan puluhan gitu Tetap mintanya begitu Saudara ya sama aja dong Sama baby Jordan Dan baby Nathan tuh yang ada di belakang Mereka mintanya dilayani Eh Nathan sekarang Enggak loh Ya Kita diusir bahkan Kalau Kalau dia mau melakukan sesuatu Dia bisa melakukan sendiri ya Kita mau bantuin Dia bilang kak Wah saya bisa melakukan sendiri Iya Udah mulai mandiri puji Tuhan Apakah itu? Nanti jawabnya setelah ini Ya Tidak dijelaskan di mimbar Tapi dilatih untuk bisa mandiri Karena memang manusia harus begitu Saudara ya Harus terus bertumbuh menjadi dewasa Nah saudara Untuk karena itu Bagi Tuhan sebenernya Untuk memberkati kita Bukan sesuatu yang sulit Tapi kenapa terasa lama Karena Tuhan lagi proses hati kita Proses hati kita Supaya hati kita Siap untuk berkat yang besar Karena berkat yang besar Membutuhkan Kapasitas hati yang besar juga Kalau enggak Gak akan pernah bisa saudara Ya Gak akan pernah bisa Yang ada jadinya Rusak Ya kalau sebuah ruangan Kapasitasnya 100 Diisi 200-500 ribu orang Habis sudah ruangan itu Gak ada nyaman-nyaman ya saudara ya Saya bayangin kemarin Satu pension Kapasitas 15 Kalau diisi 50 orang Masuk satu pension gitu Bisa dibayangin ya Kemarin kita datang 17 Masih nyaman 17 Kalau 50 masuk semua Kesitu Kapasitasnya bukan untuk 50 orang Hanya untuk 15 Ya gitu Jadi saudara ngerti dong Dalam hidup ini semua ada kapasitasnya Kalau pengen yang besar Kapasitasnya juga harus Harus besar Saudara ya Oleh karena itu Bagaimana caranya Untuk kita bisa memperbesar Kapasitas kita Masmur 1 ayat 2-3 Oke Kita baca bersama 2-3 Tetapi Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu Siang dan malam Ia seperti pohon Yang ditanam di tepi Aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Yosua 1 ayat 8 Berkata Janganlah engkau lupa Memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu Siang dan malam Supaya kau bertindak Hati-hati sesuai dengan Yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan Berhasil Dan engkau akan Beruntung Sudara 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 Adalah milik dari orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik Ada istilah moment dan timing dalam bahasa Inggris Moment itu adalah saat atau situasi yang datang dalam hidup kita Yang kita gak bisa tentukan Itu bisa datang kapan saja Tapi timing, saudara, itu bicara kesiapan kita Kesigapan kita pada saat moment itu datang Jadi sekarang kita gak usah pikir momentnya Mari kita pergunakan waktu kita setiap hari dengan bijaksana Mempersiapkan diri kita berkualitas Ya, mumpung ini baru bulan pertama Saya sudah buat-buat tentang prioritas hidup Loving God, loving people Mulai buat action plan Apa yang mau saudara kerjakan untuk spiritual, saudara, rohani, saudara Untuk keluarga, saudara Untuk gereja, untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk studi, untuk relationship Dan lain sebagainya Mulai coba dipikirkan, digambarkan, ditulis, saudara Jadi saudara bisa fokus Sehingga ketika moment itu datang dalam hidup saudara Saudara tidak perlu mengalami penyesalan Kita jarang sekali menyesal karena sesuatu yang kita lakukan Biasanya kita menyesal karena ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan Tidak kita lakukan, saudara Dan ini juga berlaku untuk saya Saya sendiri belajar dari hal ini Saya tahu mungkin kalau dulu saya jauh lebih siap Saya gak seperti sekarang ini seharusnya Ada waktu-waktu yang hilang memang dalam hidup saya Yang saya gak ambil dengan baik Karena saya gak siap Meleset jadinya Tapi gak apa-apa, saudara Tuhan masih kasih kesempatan Berarti belum selesai tujuan Tuhan dalam hidup saya Saya masih keep moving Masih terus berjalan, saudara Dan padaulatan Tuhan itu bisa terjadi kapan saja Saudara harus siap Pintu kesempatan itu bisa dibuka kapan saja Saya berdoa supaya kita siap ketika pintu kesempatan itu dibuka Kita bisa masuk dan meraihnya, saudara Sehingga kita gak perlu meleset dari janji Allah Mari kita mengalami pengenapan janji Allah Bilang sama kanan kiri Level up Saudara harus naik ke level yang lebih tinggi Yang suka ngambek, gampang tersinggung tahun ini Ambil komitmen Jadi orang yang sabar Mudah mengampuni Yang selama ini selalu mintanya dilayani Dilayani, dilayani, dilayani Tahun 2017 saya melayani Haleluya Karena Yesus bilang berbahagialah Yang terbesar itu adalah yang melayani Yang terbesar bagi Yesus yang melayani Dan itu yang dikutip sama Calon gubernurnya Kita tidak berpolitik Tapi yang dikutip gitu Bahwa melayani, saudara ya Melayani Kan saya gak sebut nomornya Jadi saya gak sebut nomornya Nah, saudara Nah, yang kedua, saudara Doa Yabes yang kedua Itu adalah Memperluas daerahku Yabes berdoa Minta wilayah yang luas Artinya apa? Supaya otoritas dia juga makin luas, saudara Jadi pada saat Yabes minta perluas daerahku Itu artinya Yabes minta otoritas yang lebih luas Supaya dia bisa jadi berkat Jadi blessings Lebih banyak orang lagi, saudara Makanya kita diperluas Nah, hidup berotoritas itu sesuai ketetapan Allah Kejadian 1 ayat 26 berkata Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita Supaya Apa, saudara? Mereka Berkuasa Bukan dikuasai Tapi menguasai Semua yang ada di bumi ini Tuhan ciptakan untuk manusia kuasai dan taklukan bagi kemuliaan Tuhan For the glory of God Dengan tujuan hidup manusia adalah Glorify God and to enjoy Him forever Itu tujuan hidup manusia Jadi kalau saudara diberi kepandayan, kecerdasan, kemampuan, sumber daya yang hebat dan luar biasa Saudara harus taklukan itu bagi kemuliaan Tuhan Jangan mau diperbudak uang Kita yang harus memperbudak uang Saudara Garing amin Mentalnya jangan mental kejar-kejar berkat terus Tapi dikejar sama berkat Itu mentalnya Harus begitu, saudara Dan Yesus bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya Artinya Praktekkan saja prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan Jadi orang yang jujur, punya integritas, rajin bekerja Cerdas, berhikmat, dan lain sebagainya Karakter building Kita akan belajar di minggu-minggu berikutnya Pastilah berkat bonus semua akan mengikuti, saudara Haleluya Menguasai bumi, saudara Itu yang disebut dengan mandat budaya Dalam istilah teologi Dan memang ada tujuh pintu gerbang Yang saya gak bagikan secara detail Tapi saya belajar dari transform world Kalau kita mau mengubahkan sebuah kota atau bangsa Ada tujuh pintu gerbang yang harus kita masukin, saudara Yang pertama government Pemerintah Ini saya kasih contoh ya Bapak Basuki Cahaya Purnama Masuk ke gerbang ini Government Harus ada anak Tuhan di pemerintahan, saudara Karena kita kan Oh korupsi lah Kotor lah Politik kotor lah Ya kalau kotor berarti harus ada orang yang menyetop Kalau gak ya terus begitu Harus ada yang Berani mati Mati keuntungan Dia harus berani masuk ke situ Kalau gak akan selama-lamanya kotor Gak ada satu orang pun yang berani ambil tindakan Cuma kritik-kritik dan kritik terus Dan saya bersyukur ada orang yang Ini kasih contoh aja Kadang kan populer kan Masuk ke jalur pemerintahan Meskipun dia berdara-dara juga Karena ditolak Ya Dicacimaki Di macem-macem Sekarang ya Tapi dia berani, saudara Yang kedua Gerbang yang kedua itu pendidikan Ya Pendidikan Harus ada anak Tuhan juga yang masuk Di gerbang pendidikan ini Supaya pendidikan Memuliakan nama Tuhan Yang ketiga Bisnis Nah mungkin yang sipit-sipit ini suka sama yang area ini ya Bisnis Katanya kita diciptakan untuk bisnis Haleluya Bisnis kalau memang sudah punya mental entrepreneur Sudah punya mental pengusaha Nggak mau jadi kuli terus gitu ya Tapi sudah mau nguliin orang Apa sih nguliin orang? Sudah mau memperkerjakan orang ya Mungkin itu memang panggilan Tuhan Tapi kan nggak semua orang punya mental begitu Kalau sudah mentalnya memang pekerja Ya it's okay juga Tidak ada yang salah dengan itu Jadi ini kan panggilan Bisnis Dengan bisnis saya bisa menciptakan mapangan kerja Saya bisa bantu orang-orang Kalau di gereja terlalu sempit Tapi kalau di dunia usaha Orang-orang yang nggak percaya Yesus pun bisa bergabung dengan Dengan saya Jadi kalau memang sudah punya motivasi seperti itu Seperti Brian contohnya dia Passionnya bisnis Puji Tuhan Kita untus dia Ya Untuk masuk dalam dunia bisnis Sehingga dia bisa berkarya disana dengan luar biasa Yang keempat ini bidang saya Gereja Kalau ini saya Saya sejak SMP itu Kalau ngomongin firman Tuhan Selalu semangat Dari SMP kelas 3 bertobat Begitu ngomongin Alkitab Semangat saya Kalau ngomongin yang lain Saya nggak semangat Tapi kalau ngomongin firman saya semangat SMP Jadi saya udah ngerti Ini bidang saya yang satu ini Gereja Harus ada juga gereja Jadi pendeta Tapi nggak semua orang Harus masuk disitu Kalau saya bidangnya gereja Jelas Yang kelima Media Harus ada orang-orang Seperti Bapak Henry Yang mau belajar media lebih lagi Betulnya Pak Henry Aduh kalau foto Wah luar biasa Dan dia nggak berhenti belajar Dia mau terus belajar Media mungkin itu memang bidangnya Tambahnya satu ini Meskipun saya pingin dia jadi Asocial pastor seterusnya Tapi kayaknya bukan Bukan church dia Sepertinya Media mungkin Yang keenam Family Harus ada orang yang care Sama keluarga-keluarga Ya Baby-baby yang dibuang Ditolak Saudara ya Kita di IC Ngasih persembahan Waktu itu ke salah satu Center di daerah Hongde Saudara Aduh Ngelihat baby-baby Dibuang sama orang tuanya Mereka nggak tahu Siapa orang tua mereka Ngelihat begitu Harus ada orang yang Yang passion ya Saya Terus terang bukan itu Ya jadi waktu saya kesana ya Saya Oh iya kasihan ya Tapi kalau Ani Begitu melihat baby Langsung diangkat Langsung Waduh penuh kasih sayang Ini calon ibu yang sangat baik Saya lagi promosi Kalau baby Wah Ani Ini makaruh saya Biasa-biasa Ayo pastor Kata-kata orang ini Ayo gendong Iya Iya Saya gendong Tapi itu beda Karena apa passion